Jemaah calon haji asal Ponorogo, Jawa Timur menjadi jemaah tertua dari Indonesia. Kakek berusia 110 tahun masih kuat beraktifitas, bahkan sanggup berlari. Dalam kesehariannya, veteran pejuang kemerdekaan ini bahkan masih rajin kesawah untuk bertani. Seorang kakek luar biasa berada di antara jemaah calon haji asal Ponorogo, Jawa Timur. Harjo Mislan, warga desa bedingan Ponorogo, merupakan jemaah calon haji tertua tahun ini. Tak hanya di Ponorogo, juga se-Indonesia. Tahun ini kakek Harjo berusia 110 tahun, kelahiran 7 Februari 1914. Meski berusia lebih dari sahabat, veteran pejuang kemerdekaan ini masih tampak bugar dan aktif. Namanya siapa, Mbak? Harjo Mislan. Umurnya berapa? 110. 1.10? Iya. Saat ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Olahraganya apa? Olahraganya ya, 6 nopo-nopo ini. Rien pekerjaannya? Hari cepat. Selain terbiasa olahraga, kakek Harjo juga masih rajin ke sawah untuk bertani. Kakek Harjo pun lancar mengikuti proses manasik di kelompok bimbingan ibadah haji Al Harumain. Didaftarkan tahun 2019, 5 tahun langsung aplikasi sehingga nanti langsung grid dari usia tertinggi sampai yang terakhirnya. Akhirnya Bapak 5 tahun bisa berangkat. Masuk prioritas gitu ya? Iya, prioritas telan sih ya. Selama ibadah haji nanti, kakek Harjo akan didampingi seorang anaknya. Anaknya pula yang mendampingi selama proses manasik dan pengurusan dokumen haji. Kakek Harjo Mislan akan berangkat bersama 618 jemaah calon haji asal Ponorogo pada 15 Mei mendatang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subbeki melaporkan. Jawa Timur, Ahmad Subbeki melaporkan.